Dari beragam wahana permainan di berbagai objek wisata, Flying Fox banyak digemari karena seru dan menantang. Di Kabupaten Bandung, salah satu wahana Flying Fox menawarkan sensasi berbeda karena melintas di atas danau. Saat liburan, kawasan Pangalengan di Kabupaten Bandung banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun dari luar kota. Selain menawarkan pesona alamnya, berbagai aktivitas seru juga dijajal para pelancong, salah satunya Flying Fox. Namun, Flying Fox di salah satu objek wisata yang ada di Pangalengan ini menawarkan sensasi yang berbeda. Melintang sepanjang 150 meter pada ketinggian 12 meter, pelancong diajak meluncur melintasi situ Cilencah. Para pelancong pria, wanita, bahkan anak-anak pun tertarik dan tertantang untuk mencobanya. Untuk keamanan dan ketenangan, penunggang Flying Fox juga diharuskan mengenakan pelampung. Flying Fox di sini itu mewatin danau situ Cilencah. Jadi, lewatin danau situ Cilencah, kita pakai pelampung. Walaupun ngejebur juga, kalau pakai pelampung, kita masih aman. Panjang Flying Foxnya 150 meter. Kalau tingginya? Kalau tinggi, sekisaran 12 meteran. Meskipun lintasannya tidak terlalu panjang, pengunjung bisa merasakan derasnya adrenalin saat menuncur. Flying Fox di sini kayaknya lebih jadi nambah pengalaman ya. Saya benar-benar excited banget, tapi dengan pakai pelampung, terus alat keamanannya yang super ngerasa. Jadi, ngerasa tenang aja, walaupun asalnya deg-degan. Tapi kalau udah lihat kayak gini, dan ngerasain kayaknya udah tenang aja sih pas di sana. Kalau lewatin danau baru pertama kali sekarang, soalnya waktu itu medannya bukan lewatin danau. Baru pertama kali sih naik Flying Fox dan emang takut pertamanya, cuma seru aja. Pengen lagi, karena kan emang belum pakai pengamannya, udah safety. Bermain Flying Fox di Jalan Situ Cilencah, Kabupaten Bandung ini ditarif seharga 25 ribu rupiah per orang. Dian Permatasari, Kabupaten Bandung.